Tidak boleh, perjanjiannya belum ada, belum dibuat, belum ditandatangani oleh mereka, kemudian Anda memberikan denda begitu saja. Tantas dan layak tidak itu loh, kalau negara itu memberikan denda kepada rakyatnya sendiri. Negara ingin, saya ingin memaksakan dia untuk menjadi pejabat. Nanti justru kalau dia menjadi ASN, terbuka ruang-ruang, mereka melakukan korupsi untuk mengembalikan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila di tag ya dari fakta.indo. Oleh sahabat Rumah Pancasila, ini temanya cukup menarik karena usai dinyatakan lulus, 105 JPNS resign. Alasannya gaji tak sesuai dengan harapan. Mereka ini rencananya akan diberikan sanksi denda, katanya karena negara mengalami kerugian ketika membuka lowongan pekerjaan untuk JPNS. Mereka katanya mau didenda antara 25 juta sampai 100 juta rupiah. Apa pendapat Rumah Pancasila terhadap aturan yang dibuat ini? Aturan itu tidak boleh dibuat belakangan. Intinya dulu pertama itu, kalau kita membuat sebuah perjanjian ya, antara sebuah badan hukum dengan orang perorangan dalam hal ini karena mereka orang perorangan. Jadi orang perorangan yang daftar umpamanya saya, Yosep Parera, ada Andi, ada Dwi, ada Irna, dan lain sebagainya. Maka kalau ada denda, umpamanya 25 juta sampai dengan 100 juta rupiah, kita tidak boleh membuat di dalam sebuah aturan yang sama, tetapi aturan pribadi antara orang dengan orang. Karena ini dendanya juga kan nanti berbeda. Jadi umpamanya saya, individu Yosep Parera ketika daftar JPNS disodorkan. Ini perjanjian ya antara kamu sama negara atau instansi tertentu. Di situ disebutkan. Nanti kalau Anda sudah dinyatakan, diterima, dan mengundurkan diri, Anda dendanya sekian. Nah perjanjian yang seperti inilah yang diperbolehkan oleh pasal 1338BW atau KH Perdata. Maka berdasarkan perjanjian inilah nanti ketika ada umpamanya saya, Yosep Parera, atau mereka umpamanya lolos, dan kemudian mengundurkan diri, maka secara hukum, instansi, atau negara yang merasa dirugikan, karena sudah mengeluarkan biaya yang banyak dan sudah memilih mereka, ternyata mereka mengundurkan diri, dapat melakukan penuntutan. Ganti kerugian. Jadi harus ada perjanjiannya dulu. Tidak boleh. Perjanjiannya belum ada, belum dibuat, belum ditandatangani oleh mereka, kemudian Anda memberikan denda begitu saja. Atau perjanjian itu tidak terlihat dan tidak diketahui oleh mereka. Mereka tidak tahu sama sekali. Karena perjanjian yang berlaku umpamanya utuh kepada semuanya. Tidak bisa begitu. Kalau Anda ingin melakukan denda, maka tidak bisa utuh kepada sekian banyak. Harus dibuat antar pribadi-pribadi. Karena ini dendanya juga nanti berbeda ya. Antara satu orang dengan orang yang lain. Ini kalau kita bicara hukum gitu loh. Karena apa? Di dalam hukum, Kauhap Perdata itu juga mengatur loh. Setiap perjanjian yang lahir dari kekilafan, itu batal demi hukum. Setiap perjanjian yang lahir dari tipu muslihat, itu juga batal demi hukum. Umpamanya ini perjanjian yang mereka tidak tahu ya. Hanya ikut aja. Kemudian ini dulu ada kategorinya seperti ini. Dibuat karena kekilafan, batal demi hukum. Mereka tidak bisa dituntut. Dibuat karena penipuan, umpamanya dulu dijanjikan gajinya nanti besar. Tunjangannya besar, makanya mereka mau daftar sebagai CPNS. Ternyata begitu tahu loh, gajinya kecil. Tunjangannya kecil dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengundurkan diri. Karena ada sebuah tipu muslihat, itu juga batal demi hukum. Mereka tidak dapat dituntut oleh negara. Itu kalau kita berbicara tentang hukum. Sekarang kita berbicara mengenai dasar atau cara pandang kita. Yaitu Pancasila. Pantas dan layak tidak itu loh. Kalau negara itu memberikan dendah kepada rakyatnya sendiri. Ini harus dibedakan. Makanya negara itu harus turun tangan untuk mencari sumber daya-sumber daya manusia yang benar-benar mau mengorbankan pikiran mereka, tenaga mereka, kemampuan mereka untuk membangun bangsa dan negara tanpa memikirkan imbalan dari negara. Harus disiapkan melalui jenjang pendidikan gitu loh. Selama ini yang dididik oleh negara melalui pendidikan adalah orang-orang yang nantinya ingin untuk mampu hidup layak, benar, terjamin, kaya raya. Maka mereka selalu hitungannya adalah gaji gitu loh. Berapa besar gaji saya supaya bisa beli mobil, bisa beli bangun rumah, bisa untuk foya-foya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga kalau gaji mereka hanya cukup untuk makan dan minum, serta kebutuhan pokok saja mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu untuk menjadi manusia yang bisa pergi nonton bioskop, foya-foya, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Maka layak dong kalau mereka kemudian tidak mau untuk bekerja bagi negara karena mereka merasa saya ingin bekerja dalam rangka saya menjadi kaya. Bukan dalam rangka saya ingin bekerja untuk membangun bangsa dan negara menjadi baik. Maka jangan denda mereka dong. Mereka punya hak untuk menentukan menjadi siapa mereka di rumah Indonesia. Harus dilindungi dan diberikan ruang oleh negara. Itu cara pandangnya Pancasila loh. Kalau kita mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai landasan kita hidup di rumah Indonesia dalam menggerakkan dan menjalankan setiap regulasi yang kita buat. Maka harus memanusiakan mereka sehingga ada adab dan ada keadilan yang berlaku terhadap mereka yang menolak. Saya tidak mau. Jadi pegawai negeri ternyata gajinya sedikit. Keinginan saya kaya. Berikan ruang pada mereka dan jangan diberikan denda. Ketika Anda memberikan denda maka Anda sebenarnya tidak dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial berupa kesejahteraan bagi masyarakat yang diperintahkan silah kelima Pancasila. Tetapi Anda justru memiskinkan orang yang cari kerja untuk hidup. Karena dia belum punya apa-apa sudah dikasih denda 25 juta, 100 juta. Mau tidak mau Anda ingin agar dia menjual rumahnya, menjual kendaraannya, atau cari utangan supaya hidupnya menderita. Kan tidak bisa begitu. Atau negara ingin, saya ingin memaksakan dia untuk menjadi pejabat. Nanti justru kalau dia menjadi ASN, terbuka ruang-ruang, mereka melakukan korupsi untuk mengembalikan, atau karena mereka ingin menjadi kaya, bukan ingin berbakti bagi bangsa dan negara. Maka menurut rumah Pancasila, secara hukumnya salah. Dengan basis pandangan Pancasila, itu juga hal ini tidak tepat. Karena tujuan Pancasila, tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan. Keadilan sosial itu maksudnya adalah kesejahteraan hidup. Kecukupan sandang pangan bagi siapa saja yang ada di rumah Indonesia. Maka kalau Anda memberi denda pada mereka, itu sama dengan Anda membuat mereka tidak mampu untuk mencukupi sandang dan pangan di dalam kehidupan mereka. Dan memaksakan mereka untuk bekerja di ruang yang mereka tidak suka. Yang akhirnya nanti mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru merugikan negara dan juga merugikan masyarakat. Itu ya pendapat dari rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Selalu berbuat baik untuk Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan lagi. Pancasila dan salam penulis pukulnya. Pakahlah damai negeriku, nusantara kaya ragam budaya. Teruslah tentram negeriku, Indonesia makmum pasti terwujud Pancasila berkemalam, dasar hidup takkan redup Pancasila berkemalam, dasar hidup takkan redup Satukanlah jiwa kami 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 Terima kasih.